Oke pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya ataupun sebenarnya bukan video selanjutnya tapi apa yang pernah saya bahas di video sebelumnya itu merubah tampilan STB ya jadi misalkan ini STB BKC kita akan merubah tampilannya mulai dari tampilan startup maupun dari menu seperti ini ini standar bawaan ataupun original untuk STB kubik arca ini seperti ini ya untuk menu-menunya bisa anda perhatikan menunya oke untuk sekarang kita akan mengganti menu ataupun tampilan kubik arca ini menjadi tampilan STB noise ya kebetulan disini saya sudah siapkan file modifan ya untuk kubik arca ini biar tampilannya seperti STB noise ataupun Super HD juga mungkin noise dulu ya biar tidak kepanjangan oke perhatikan ini menu-menunya ya menunya seperti ini lalu kita upgrade ya jadi saya tidak akan flashing lewat lewat apa lewat memori SPI nya karena itu kepanjangan jadi sebelum cara ini tidak saya anjurkan ya sekali lagi ini hanya untuk edukasi video edukasi karena jika anda merubah peerware yang bukan aslinya itu resikonya sangat besar STB nya bisa mati total dan menghilangkan garansi dari STB tersebut ya jadi ini hanya video oprekan sebenarnya video oprekan saya ya terutama bagi anda yang tidak apa ya belum pernah service ya itu tidak saya anjurkan ya apalagi ini untuk memodifikasi tampilan ini ini berhubungan dengan software ya jadi minimal kita memiliki basis untuk modifikasi software oke di file nya kita langsung upgrade ya di sini di upgrade ya untuk mempersingkat video oh iya sekali lagi kita close dulu ya close dulu nah ini ini menu ya untuk menunya saja ya saya tampilkan untuk contoh menunya saja ini menu untuk kubik arca ini menu original seperti ini ya jadi menunya nanti tidak akan seperti ini oke untuk mempersingkat video kita langsung eksekusi upgrade cari file modif nya barusan apa ya kita noise ya biar udah yang kita noise aja itu will home sudah ya di video sebelumnya kita noise biar berurutan gitu harusnya yang video sebelumnya noise dulu baru will home biar berurutan oke kita menggunakan noise kalau proses penghapusan ya baca hapus gitu jadi kalau di komputer di install ulang ya jadi sistem operasinya misalnya windows 7 dihapus diganti dengan windows 10 ini tunggu prosesnya nanti setelah selesai dia akan reboot ataupun mati ya bisa ini jangan sampai geser ya biar kelihatan ini mode usb ini masih proses pembaruannya oke jadi cara ini tidak saya anjurkan ya kalau anda mau meniru dan mau menerima resiko dari kerusakan STB saya tidak apa-apa sih tetapi sangat tidak saya anjurkan ya oke proses boting dan ini proses startup ya untuk STB startupnya memang cepat bisa anda lihat noise ya kebetulan saya menggunakan monitor jadi ada ini ya detect ulang masalah resolusi ya ini kebetulan ya tampilan awalnya bisa anda lihat ya seperti ini jadi lebih keren sebenarnya untuk noise ini keren ya noise ini 8 MB nggak sih ini 4 MB ya untuk SPI nya oke untuk LCN kita lepas ini juga kebetulan jika anda real yang menggunakan noise anda bisa setting LCN nya lepas lalu isi kudu post ini harus di restart dulu ya sebenarnya komputernya tapi tidak apa-apa biar ini hilang bentar ini kalau pakai komputer gini ya kalau lagi karena ini detect ulang oke kita langsung berikutnya lepas Indonesia ini biarkan depa wall saja semua ini sudah mati-mati ya begitu istilahnya mati-mati gitu nyala-mati nyala-mati ini oke kita ini depa wall saja lalu mulai program ulang ataupun scan ulang ya untuk kebetulan ini bisa ya berfungsi untuk noise media online nya ini apa kalau youtube kayak tiktok ttp itu rata-rata saya lihat standar senara USB itu ada ya seharusnya oke kita tunggu ya ini prosesnya belum keluar angka karena siaran belum ada siaran yang tersimpan itu kalau anda dengar barusan tak karena ini kebetulan komputer saya menggunakan UPS ya kebetulan UPS saya protect jadi kadang di kampung saya listriknya sering sering aliran masalahnya mungkin sehari hampir tiap hari sering sering mati lampu memang agak kesel juga oke ini sudah dapat SCTV ini menunya bisa anda lihat kita cek dulu ini dapat apa saja oke di noise ini dapatnya ada yang kurang jadi tadi dapat 28 sekarang dapat 22 berarti kurang kalau di scan ulang harusnya normal nanti saya cek dulu firmware ini malah jadi berkurang di noise malah bagusan di wheelhome kita coba trans tv jadi kaset kusut di noise ini jadi agak error berarti harus di cek ulang firmware ini saya cari dulu cti dari stabil nanti nanti saya pause dulu suaranya oke jika anda perhatikan ini ya paling mencolok menunya sudah berubah ya jika anda perhatikan untuk flash disk sudah tidak saya gunakan saya cabut jadi jadi ini menunya apps televisi instalasi tiktoknya pakan tiktoknya ada di depan youtube ada youtube iptv ini untuk noise lebih enak sih untuk masuk iptv nya kemudian person upgrade ini jaringan kita coba saluran pengaturan sama jaringan untuk ip ini oke jadi ini tampilannya ya ini tampilan menu dari apa oh dari dari noise ya dari noise oke mungkin itu dulu ya untuk video kali ini untuk modifikasi stb kubik arca menjadi stb yang berbeda untuk tampilannya maupun dari untuk menunya ya kalau masalah gambar tv nya sama aja sih maksudnya gambar tv seperti ini sama aja sih sebenarnya jadi itu ya nanti saya cek lagi ini jadi di di sini jadi ada yang berkurang ya jadi harus dicek dulu piringnya kalau di video sebelumnya yang di wilham itu lebih bagus untuk ya lebih bagus sih tapi nanti saya cek lagi ya ini yang penting sudah berfungsi dan siarannya sudah jalan ini kan berfungsi tv ini kan stb yang utama adalah tv nya jadi tv nya berfungsi gitu eh mungkin itu dulu apa yang bisa sampaikan pada video kali ini untuk video selanjutnya kita akan modif apa ya silahkan request anda mungkin ingin request metric boleh addband sudah ada sih kalau gak salah kita coba metric belum ada sih agak susah juga modif di 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 app facebook bukan sih modif meningkatkan coba oh sudah saya cabut tidak apa apa nanti lanjut di video selanjutnya saja oke sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan semoga benar banget dan silahkan request ingin modif tampilan stb apa untuk saat ini saya belum berani memberikan pironnya karena ini dikhawatirkan merusak perangkat anda dan ini harus di uji dulu di beberapa stb ya insya Allah nantilah kalau sudah ada yang jual stb rusaknya gitu yang penting stb rusaknya bukan di chipset ya soalnya harga chipset lumayan sih kalau masalah di bagian lainnya kayak di e-prom itu paling ic mahalnya sih ic display jarang rusak sih jarang rusak paling di memori yang paling rawan itu terutama di chipset yang pendinginnya kecil kalau biar agak dingin chipset nya bisa tambahin itu kan di pendinginnya itu bisa di double silicon bukan double silicon ya di double headsink atau ganti headsink nya sekalian kan kecil bawahnya oke sekian dulu semoga video kali ini bermanfaat dan ditunggu untuk video modifikasi stbl nya stb silahkan anda tanyakan mungkin berhubungan dengan masalah sinyal error ataupun apapun yang berhubungan dengan stb silahkan atau mungkin antena apa sih yang cocok untuk daerah saya saya seperti di kampung sebenarnya saya juga di kampung tetapi tidak terlalu di pelosok dalam kayak di kalip maksudnya tidak terlalu di pelosok sih sebenarnya tapi posisi saya sudah masuk kuliah kota tetapi yang paling ujung tetap saja masuk di kampung kalau tempat saya karena rumahnya masih renggang renggang jadi silahkan bukan langsung dicoba semoga bermanfaat terima kasih